Mini Vlog Pulau Tidung Selamat pagi guys Ya jadi kita sudah siap Dari jam 4 guys Dan ini kita lagi nunggu Grab Karena ini ada Bang Joko, Bang Pajri Bang El dan Edo Jadi kita nunggu dan kita Sudah di dalam mobil Grab Perjalanan kita mulai Dan kita akan menuju Ke stasiun Bekasi Nah kita sudah sampai guys Di stasiun Bekasi Nah tuh bisa dilihat muka gue Masih kucel dan ngantuk banget Bang El Nah langsung aja kita naik ke atas Untuk kita cek Kartu kita Salonnya masih ada atau tidak Dan kita langsung Menuju ke tujuan kita Yaitu stasiun kota Jakarta kota Let's go Ikutin perjalanan kita Dari Bekasi menuju Angke Dan kita akan transit di Manggarai dulu Lalu kita ke kota Dari kota kita naik Grab Car Dan ini kita sudah naik keretanya Wuhuuu Jangan laluan kita Jangan laluan kita Jangan laluan kita kita udah ke Jakarta kota ya guys kita sudah sampai di Jakarta kota dan kita langsung tap untuk kita keluar dan kita lanjut sholat subuh karena memang kita tetap harus sholat karena itu wajib oh iya aku juga mau kenali nih tas yang sling bag yang aku pakai itu dari Geofmax bisa dilihat dan ini harganya lagi murah dan cara belinya gampang bisa langsung klik di talk shopku langsung bisa kalian cari itu Geofmax official black harganya lagi promo dari Rp175.000 jadi Rp70.000 dan ini fleksibel banget bisa dibokong mana-mana dan ini gede sekali bisa masuk apapun jadi langsung aja bisa teman-teman klik beli sekarang dan claim pochernya karena ada gratis longkir dan ada potongan harga jadi langsung aja di check out ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati itu sama mas Joko kita jalan dulu guys kita ada sampai di warang ke kita jalan dulu ini yang warang ke ini takut banyak banget jalan dulu oke guys jadi kita berhenti dulu sejenak untuk membeli sarapan nasi uduk dan ternyata rame banget yang beli guys dan ini banyak menunya juga ada ayam ada semur telur ada telur dadar dan banyak lainnya dan kita beli untuk bekal kita di kapal jalanan kita cukup jauh guys jalanan suara 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 kita jalan guys 2 km setelah sekian jalan kita jauh air kita sampai juga guys di pelabuhan muara angke iya guys part 1 nya segini dulu ya takut turisnya kepanjangan jadi kalau rame nanti akan aku lanjut part 2 dan aku akan spill kapal yang kugunakan biayanya berapa dan gimana perjalanannya jadi ikutin terus thank you selamat menikmati